Si anak kaya melemparkan penutup botol senaknya, tapi tanpa disangka. Penutup botol itu jatuh tepat ke dalam panci. Si pemuda di samping. Si pemuda langsung berubah wajahnya. Namun anak-anak kaya masih asik minum-minum sambil membanggakan kekuatan mereka. Tanpa sedikit pun menyadari bahwa perilaku sombong mereka akan membawa malapetaka bagi diri mereka sendiri. Melihat anak kaya tidak menunjukkan reaksi apapun. Si pemuda segera berteriak ke arah mereka. Namun anak kaya sama sekali tidak menghiraukan maksudnya. Terus tertawa terbahat-bahat. Melihat beberapa orang tidak mudah ditaklukan. Gadis yang tumbuh bersama sejak kecil. Segera menasah hatinya untuk mengalah. Namun si pemuda masih tidak bisa menelan kekesalannya. Teman kalian minum jangan seenaknya. Teman penutup botol ini kalian lemparkan ke sini dulu. Aku bilang kalian minum jangan seenaknya. Melihat beberapa orang begitu sombong dan arogan. Si pemuda segera bangkit dengan marah. Apa arti marah kepada beberapa orang? Namun si konglomerat tidak menunjukkan sedikitpun penyesalan. Bahkan dia mengambil botol bir dan menuangkannya ke atas. Kepalanya melihat itu. Semua orang mulai tertawa dan bersorak. Pemuda itu tidak bisa lagi menahan. Dia langsung ingin meledak. Namun tiba-tiba dia terkejut menemukan. Pacarnya juga berdiri di seberan. Namun sebelum dia sempat bicara. Kakak dari generasi kaya. Malah dengan keras memecahkan botol bir di kepalanya. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Langsung membalas. Namun akhirnya dikalahkan oleh banyaknya. Orang dari keluarga kaya. Dikendalikan. Melihat kekasihnya selama 8 tahun berdiri di depannya. Dia marah bertanya mengapa kekasihnya mengkhianatinya. Aku bisa setuju untuk bertunangan denganmu. Karena pangeran. Mengatakan dia suka main dengan wanita yang sudah menikah kalau tidak. Siapa yang mau hidup seumur hidup dengan orang miskin. Sepertimu hingga saat ini. Pemuda itu baru benar-benar melihat wajah asli pacarnya. Marah-marah padanya sebagai seorang wanita jahat. Melihat pemuda itu ternyata keras kepala. Generasi kedua kaya. Langsung membawa mereka ke sebuah garasi yang ditinggalkan. Menunjukkan niat untuk menyiksa mereka. Tanpa menyadari akan menyiksa dia. Tempat ini akan segera menjadi kuburan mereka. Ternyata pemuda itu memiliki seorang ayah yang menjual tahu. Saat anaknya sedang diintimidasi oleh generasi kedua kaya. Dua preman juga masuk. Mengeluarkan pisau. Menandakan niat untuk merampok. Namun saat preman lain bersiap untuk menutup pintu. Tiba-tiba seorang pria menahan pintu. Hari ini tahu sudah habis. Cepat pergi. Ini. Berani merampok di sini. Sungguh sudah bosan hidup. Apakah kamu tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Jika kamu berani melangkah maju lagi aku akan. Hai. Cukup berikan sedikit pelajaran berhenti. Ternyata pria itu dulunya adalah kaisar bawah tanah seluruh negara Hua. Dan juga merupakan pemimpin dari puluhan perusahaan. Triliunan industri tersebar di seluruh dunia. Hanya untuk memberikan lingkungan. Tumbul yang aman bagi anaknya. Maka ia membuka sebuah toko tahu. Dengan menyembunyikan identitasnya. Memulai hidup jauh dari keterasan. Bersama anaknya. Dan di depannya adalah ketua kongsi. Yang dulunya adalah bawahannya. Kimi datang. Hanya untuk meminta pria itu kembali ke dunia bawah tanah. Namun pria itu menolak. Ia sudah jatuh cinta pada kehidupan yang tenang ini. Dan tidak ingin anaknya menjadi anak manja. Maka menolak ketua kongsi. Melihat ketegasan pria itu. Bahkan mengancam dengan pisau. Ketua kongsi mundur. Ketakutan tidak berani lagi memberi nasihat. Hanya bisa dengan hormat. Menaruh informasi kontaknya di samping. Melihat bawahannya pergi. Barulah pria itu mengeluarkan sebatang cerutu. Lalu membuang kartu nama bawahannya di samping. Namun tiba-tiba pada saat itu. Teleponnya tiba-tiba berdering. Tunggu di toko tahun nanti. Kamu sudah membuat masalah duluan. Segera bawa uang untuk menebusnya. Dan sisi lainnya. Anak lelaki dari pria itu. Sedang disiksa oleh keturunan kaya yang sombong. Melihat pemuda itu begitu keras kepala. Keturunan kaya mencoba segala cara. Untuk memaksa dia tunduk. Tidak hanya merendahkan biang. Melalui pacarnya. Mereka juga menggantungkan cinta pertamanya di udara. Memaksa dia untuk berlutut. Dan memberi hormat. Pada saat itu. Pemuda itu langsung marah. Mencoba melepaskan diri. Dan menyerang keturunan kaya. Namun tiba-tiba ditendang jatuh oleh temannya. Di samping. Seketika diserang oleh sekelompok orang. Nah kamu mau menyerang atau tidak? Aku paling mengerti dirimu. Kamu tidak bisa melawan. Putra Mahkota. Dengarkan nasihatku. Ikuti aturan permainan. Putra Mahkota. Kalau tidak. Baik kalian ingin aku melakukan apapun. Tidak masalah. Selama kalian tidak menyakiti dia. Sebaiknya. Kalau sudah memikirkan begitu sejak dulu. Tidak perlu menderita begitu banyak. Suanru tunggu saja. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Kau hanya punya satu kesempatan baik. Selama roda kehidupan dan kematian. Berhenti di hidup. Aku akan melepaskannya. Kalau berhenti dimati bagaimana? Tadi kau memukulku. Orang yang aku benci. Orangku seperti Harta Bau. Namaku S.A. Putar Pergi. Siawu jangan siau si yu. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Putar. Ya mati. Iwan mati. Iwan mati. Mati. Ada masalah dengan roda ini. Aku akan membunuhmu. 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 Terima kasih.